Halo bro Armoto Vlog kembali lagi Hari ini selasa Tanggal 14 Maret 2017 Dan hari ini Genap setahun gue pake motor Itu bro Sepertinya sih Gak ada yang berubah Padahal banyak banget Mulai dari lecet-lecet Terus Ada Komponen yang gak berfungsi Banyak dah Genap setahun ini Kita kupas aja semuanya Kayak apa Perubahannya selama setahun Gue pake Kita lihat dulu Bodinya Dari sini Eh ada omnya lewat Ya Saya suka CBR ini terutama dari Kualitas catnya ya bro Padahal tiap hari gue pake panas-panasan Kehujanan Pokoknya Lawannya cuaca ekstrim terus bro Tapi Dia gak berubah Bagus Ini catnya Kualitasnya Gue akui memang Honda kali ini Ciamik bro Kita lihat tanknya Ini sekilas Ada yang berubah Cuma Ini sebenarnya adalah Plastik yang gue tampilin Disini bro Ini plastik Jadi yang berubah Warnanya itu Plastiknya Sebenarnya Bukan catnya Disini Ada yang sedikit Mengelupas Dan disini Plastik bro Bukan catnya Kembali ke Disini Disini sebenarnya Untuk Satu tahun gue pake ini Disini bro Ini Bener-bener Kasian dia Ini gara-gara gue pake Cover shock itu Loh bro Cover shock itu Gue gak sadar Ternyata Malah Kena Shocknya Jadi dia kayak Ngelupas gitu Karena Kegesek-gesek terus Sama cover itu Selama satu tahun Dan jasinya Kayak gini bro Ini gue Setengahnya Raja nyesel sih Ini Jadi buat kalian yang Pake cover shock Itu gue saranin Untuk selalu Copot cover shock itu Dan Dilihatinnya Apakah Disini Ada Goresan atau tidak Kalau tidak Lanjut pake Gak apa-apa Tapi kalau udah Kadung ada kayak gini Cover shocknya Harus kalian Tutupin lagi Dengan lapen Atau apa Biar empuk Disini gak gores-gores Soalnya ini Sayang banget bro Terus Di bagian sini Gue Jarang banget Bersihin bro Jadi Disini semuanya Banyak yang Kotor Disini dan ini Radiatornya Kena debu semua bro Untung gue Pake cover ini Kalau gak pake Wah ini udah Banyak yang Rusak bro Mungkin bro Disini gue pake Skotlet Ini bukan Carbon yang asli bro Ini skotlet Tapi lumayan Bagus Terus Ke bagian dashboard Dashboardnya Kayak gini Masih bagus Tapi dalemnya Disana ada Sedikit Yang Karatan Ini bro Ini Ini karat Ini karatan Sedikit Dan yang paling Membuat hati gue Jengkel Disini Ini udah 23.596 Kilometer Setahun bro Dan itu gue Baru 1 kilometer Dan ini Disini Yang tombol Sebelah Disini Masih berfungsi Ini berfungsi Dengan baik FIG Trip A Trip B Total Tapi kalau Yang sebelah sini Yang sebelah ini Gak bisa bro Ini mati Terus yang ini Pas beamnya Gak bisa Digunakan Aduh Pernah gue Complain ke Ahas Beberapa kali Gue suruh Benerin ini Pas beam Sehari Dua hari Bisa Tapi mati lagi Bro Gak tau Ini mungkin Holdernya Yang kudu diganti Si Itu Setahun Penggunaannya Pas beamnya Modar Terus Disini Banyak Yang Tayeng Bro Bapak Jilot Bapak Jilot Lewat Disini Banyak Yang Karatan Bro Meskipun Kediatannya Gak ada Apa-apa Tapi Dalamnya Bro Karatan Karena Ini Kehujanan Terus Jadi Imbasnya Itu Ke Coplingnya Tarikannya Rada-rada Sedikit Seret Bro Itu Bisa Di Anu Nanti Ke Ahas Terus Banyak Bagian Yang Lecet Disini Eh Fokusnya Mana Fokusnya Disini Disini Lecet Disini Juga Lecet Terus Ke Buritan Disini Seperti Tidak ada Apa-apa Ya Bro Padahal Disini Lecet Semua Nah Nah Ini Disini Kena Biasanya Pas lo Mau naik Lo Mampirin Sepatula Disini Bro Jadi Ini Banyak Sekali Bekas Bekas Sepatuh Disini Jadi Lecet Lecet Disini Juga Ini Gue Kegores Kemarin Terus Disini Juga Banyak Bekas Sepatuh Si Bro Banyak Banget Terus Di Kenalpot Juga Ada Goresan Kemarin Ya Banyak Kejadian Kemarin Terus Bannya Sudah Berkurang Banyak Bro Setelah 2500 Kilometer Ternyata Bannya Berkurang Banyak Gue nanti Lampirin Lampirin Fotonya Yang Pas Pas Satu Bulan Gue Pakai Dan Yang Saat Ini Dan Ini Gue Udah Kena Ranjau Tiga Kali Sini Terus Dimana Lagi Itu Tiga Kali Gue Kena Ranjau Bro Terus Untuk Gearset Gue Udah Ganti Bro Tapi Ini Kualitas Yang Nomor Tiga Padahal Kualitas Yang Aslinya Cuma Rp270.000 Tapi Ini Gue Ganti Apa Ini Merk Harganya Rp170.000 Murah Terus Untuk Sok Di Disini Ada Bekas Bekas Goresan 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 Kecil Ini Gak Tau Kenapa Ini Kok Tiba Tiba Kayak Oleng Gitu Loh Bro Tapi Untuk Penutupnya Doang Dalam Gak Apa Tuh Kalau Ada Yang Alami Gak Gini Berarti Kita Sama Banyak Goresan Goresan Disana Dua tempat Ini Terus Ke Depan Lagi Disini Air Radiator Belum Gue Ganti Masih Belum Ini Belum Habis Juga Air Radiator Masih Banyak Terus Disini Komponen Mesin Ini Warnanya Udah Jadi Gelap Gelap Semua Karena Gue Males Membersihin Bro Jadi Rada Gelap Warnanya Sudah Gak Kayak Dulu Lagi Menggelap Semakin Tua Umur Motor Semakin Males Buat Membersihin Itu Sebenernya Bukan Karena Motor Tapi Karena Orangnya Bro Terus Disini Untuk Dispriknya Bro Dispriknya Kalau kalian Lihat Ini Udah Kegerus Bro Udah Banyak Banget Ini Sampai Tipis Banget Ini Gara Gara Gue Pake Kampas Indopad Itu Kampas Itu Sebenernya Bagus Cuma Terlalu Keras Bro Jadi Jadi Yang Kalah Itu Dispriknya Bukan Kampasnya Nah Itu Sebenernya Malah Jadi Kerugian Besar Buat Kita Gue Sararin Kalau Lo Mau Ganti Kampas Lo Pakai Aja Yang Kampas Asli Itu Kekerasannya Itu Seharusnya Kan Lebih Bisa Menyeimbangkan Antara Dispriknya Ini Jadi Yang Kalah Itu Kampasnya Bukan Dispriknya Kalau Lo Pake Indopad Yang Kalah Itu Malah Dispriknya Bro Bukan Kampasnya Itu Itu Poin Penting Yang Harus Lo Ingat Ya Bro Karena Ya Kalau Harga Kampas Cuma Rp20.000 Tapi Kalau Harga Disprik Lumayan Ya Bro Itu Terus Ke Suara Mesin Ada Yang Komplen Kemarin Di grup Facebook Banyak Katanya Banyak Yang Ngalamin Kotok Kotok Tapi Gue Rasain Disini Motor Gue Malah Belum Ada Bunyi-bunyi Aneh Bro Itu Mungkin Kotok Kotok Karena Sebenernya Kembali lagi Ke gaya Pemakaian Atau Gaya Gas Dari Seorang Rider Ke Motor nya Bro Kalau Lo Ngegas Enak Nggak Digeber-geber Terus Gas Nya Mungkin Ditensioner Itu Nggak Kebebanan Dan Suara Mesin Jadi Lebih Alus Kalau Menurut Menurut Gue Itu Bro Jadi Kalau Banyak Temen Temen Yang Melus Biarnya Kotok Kotok Itu Mungkin Karena Gaya Redding Yang Terlalu Over Jadi Terlalu Ngeber Gas Dan Akhirnya Membebani Mesin Itu Sendiri Bro Nyatanya Ini Sudah Setahun Gue Pake Belum Ada Kotok Kotok Sama Sekali Kita Buka Sultanya Dalam Sana Sudah Rada Ada Yang Tayang Tayang Nah Itu Tapi Masih Berfungsi Dengan Baik Dan Gue Pernah Ngalamin Dulu Pas Habis Gue Cuci Motor Gue Stator Gak Bisa Bro Itu Kenapa Sampai Sekarang Gue Belum Tahu Sampai Akhirnya Gue Diemin Bentar Gue Kocak Kocak Lagi Gue Miring Miring Lalu Gue Stator Lagi Stator Lagi Sampai Akhirnya Bisa Lagi Dan Sampai Sekarang Belum Pernah Ngalamin Gitu Lagi Sih Terus Pokoknya Banyak Yang Inilah Bro Banyak Yang Lancet Lacet Terus Ini Harus Diganti Diganti Plastiknya Biar Untuk Melindungi Tanggih Juga Si Ini Catnya Gue Akuin Emang Bagus Honda Bagus Catnya Bro Kalau Kalian Ada Yang Mempunyai Problem Yang Lain Setelah Pemakaian Beberapa Waktu Kalian Boleh Langsung Tambahin Komentar Kalian Di kolom Komentar Ya Bro Ya Itu Aja Dari Gue Motor Satu Tahun Ini Coba Lihat Suaranya Ya Bro Ya Mungkin Kalau Di HP Agak Ada Suara Suara Berisik Tapi Kalau Kalian Denger Aslinya Gak Gak Bro Kita Coba Ya Itu Suaranya Sudah Yang Bila Kotok Kotok Tapi Sebenarnya Enggak Suaranya Masih Dapat Diterima Oke Sekian Dulu AR Motor Vlog Kembali Lagi Besok See you Next Time Dan Salam Aspal Gerunjal